Hari yang hitam sempat di sayang Ada juga atlet? Mu tengah Musisi, mu tengah, bebas ya Ini dia, Jarwo Kuat dan Rico Checker Kok cabut? Gantian jamnya orang tua Masa anak muda ikut juga Duduk pak Ya saya tau duduk disini Bapak main ninja ke Aceh Emang kenapa emang? Ini bulu Duduk Supir di luar Bukan ini tamu juga Hei, hei, Rico Ini tamu juga Tamu juga Tamu juga Duduk, duduk Duduk, ayo Bici lo kayak mangkok pangsit Udah muka gak keren, bici gak keren Keren Oke Ini berdua Temennya Temennya Bang Komeng ya Rapetin pak Ntar orang abad dan awar Telur rasin Pak Jarwo Kuat Udah berapa lama Kenapa 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 Bang Komeng? Dari tahun 1989 Ya betul gak? Tuh kan Yang bener dong Gimana? Ya bener tahun 1989 Betul kan? Bener gak? Pura-pura Pertama kena-kena Minjem duit Sekarang udah jamannya begitu pak Orang Kadang-kadang Orang-orang ini kamu boleh begitu Saya gak mungkin begitu dong Gak mungkin dari mana? Muka bapaknya pasaran Ya gak ada ya kan? Emang muka saya keramat jati ya man? Jati Di 1989 Betul sekali Kenalnya dimana awalnya? Kalau gak salah dimana waktu itu ya? Tanah kusil Busi kurung batang diem aja Bapak tuh? Bapak tuh? Sebuah pertunjukan Lomba lawak waktu itu Lomba lawak Kita kekurangan personil Komeng kebetulan kenal sama Rudy Sipit Maka diajak lah gabung bersama Grup Lawak di Amur Dulu dari awal emang Komeng sudah lucu gitu orangnya? Enggak lucu dulu Sekarang? Sekarang alhamdulillah gak juga sih Lucu banget dia dari dulu ini Oh dari dulu? Makanya kita aja gabung di Diamor Saya orang dikasih bahan cuma nato Hah? Dulu ngelawak Bahannya apa? Itu yang naik Delman Itu aja terus Yang kayak gimana itu? Saya keluarnya terakhir Naik Delman Hei Meng Lo kok gak ke rumah gue? Gue ke rumah lo Naik Delman Gimana kecelakaan Wah jadi gimana? Delmannya ditabrak mikrolet Ya Terus Delmannya hancur gue keping-keping Usirnya Mati seketika Kudanya Kudanya telak pinggang ngomongin sepin mikrolet Lo yang nabrak majikan gue Jadi setiap keluar gitu woy Saya keluar keempat tuh Nama Rudy Ya Median nih Siapa di sini namanya nih? Jarwo 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 Rudy Sama temen sini kok lupa Nama sendiri gimana orang temen beramai-ramai begini? Bapak sana ngobrol topeng gelas Nih 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 Ini saya selesaikan dulu mas Oke oke Selesaikan pribadi gimana Udah Bapak Bukan begitu Shhh malu Pak Kita ini ada di TV-Net TV loh Jangan bikin ini Kan udah lama kenal begitu Udah ngejatuh kamar tabat saya disini Orang taunya di net TV emang di net pingpong Udah duk serah Nih Nih Pertama Jarwo kuat dulu keluar Pertama bukan Jarwo kuat Rudy sipit Bukan Siapa dong Pertama saya ucapkan terima kasih Bapak udah disini Pertama Jarwo Rudy sipit Mamuk Saya terakhir ambil bahan yang tadi itu kuatnya Itu bahan dari siapa? Kasih Sama Rudy Ya dia juga yang bikin Tok tangan Abis Rambut gondrong Kalo belum main nih Saya disuka di depan-depan hotel tuh Nanya dia Pak Bapak yang ikuti dundang intansi pemerintah nih Ntar malemnya ngelawak tuh Saya duduk-duduk depan hotel tuh Ditanya Mas ntar malem lagunya berapa ya? Sangat siapa main band? Karena gondrong? Bukan Karena? Ya rambut saya panjang Itu gondrong namanya Oke sila-sila duduk lagi Ntar lagi ya Yang tengah mau dicanggobrol gak nih? Ya bisa aja Ha? Ceper Riko Ceper Riko Riko Ceper Kira-kira Lu ngapain kesini? Hehehe Jadi undangan jadi temennya juga Oh iya iya Gak boleh gitu dong Sama He? Kalo dia gak dateng siapa yang bak bedak? Oh my god Per, lu pernah dijahilin apa yang paling parah sama komeng? Lu kan paling sering kena jahilan komeng Tadi aja di belakang dikasih kue Dia gak mau ya? Udah apa? Karena? Wah percaya sama dia Saya mending yang percaya sama Monas daripada dia Gak pernah apa Fer? Pernah kopi saya diisiin koin Kote sama koin jadi pas udah mau habis Pas udah habis kok mengkilat-mengkilat Kan kopi kan gelap, hitam Pas udah habis gue aduk-aduk selamat dapet seribuan dua biji Tuh Belum pinggiran minuman teh Dikasih kaya Kaya apa? Balsem Ya pas panas kok Ini ya bibirnya nyonyol gitu Kata dia iya itu teh rasa mentol Terakhir pernah lagi syuting di TV lain tuh Ada adegan kaya roti buaya Mungkin TV ada yang sama ya lain semua Ada, CCTV apa namanya? Pokoknya dikasih makanan nih roti buaya Adat Betawi Nih ayo makan disuapin Ternyata makanan itu Dia nyomot Saya ga liat udah dilomot nih dia Dikasih ke saya Saya makan Gak ada kan ga punya gigi Duh punyain Iya Kalo katanya burung diloloin Di mood terus di pura-pura taruh di ini nih gue ambilin A gitu Ya saya liatnya ga nyomot disini Saking baru Bang-bang perasaannya apa sih? Kalo ngakuin itu tuh perasaannya gimana gitu? Saya ga punya perasaan Kalo berhasil tuh Puas banget Oh iya Ya anda puas yang lainnya tersiksa Eh Saya ga ngomong sama corong minyak Biasa juga terlibat pembicaraan disini sih ya diundang disini Terlibat gimana? Bapak kalo terlibat itu di penjara Ini sih emang terlibat misalnya mencuri yang maling lagi bapak ga diundang ya jalan-undang Ape romantis kan? Bapak orang apa jelani sih? Tuh yang Jalangkuk 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 Ketutup lagi di plastikin taro Ini makan sama ternak ketelen 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 Sampai sekarang mah tari gak bersinar Seblok tadi Sebentar 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 Si Jadi kalau ini pelawak dihanam itu jadi ya itu Makanya Karena ada berbuat baik sebukipun sama temen-temen anda itu Gak di panggung, gak di TV, gak di luar begitu, iseng, jahil Saya dapet apa sih kayak penghargaan Penghargaan apa? Tiket ke Bali, terus hotel, orang itu ada ngeliat Terus mungkin pengen ikut, nanyain saya Pas tanggalnya dia tau tuh berangkat Tapi saya gak kesana Jadi bukan saya yang pengen di jahilin, emang dianye Go show, go show terbang, dianya di Jakarta Tiketnya gak diganti berarti? Ya saya disini Nah saya ada tiket itu Jadi dia tau maksudnya mau kesana Ya udah saya suruh makan aja dulu di PH Makan deh Abis 8 juta katanya dia makan Oke sekarang kalau ngomongin komedian Ini ada info yang dibacakan oleh SD Tentang komedian-komedian yang... Main film serius Silahkan Oke Terima kasih Oke Di film ini Andre berperan bersama aktor kawakan Deddy Mizwar Dan ini benar-benar film yang serius ya dengan latar belakang dia yang komedi Tapi setelah dia main film ini dia gak pernah lagi main film yang lain Cuma satu-satunya itu doang Satu-satunya itu doang Gak di calling Gak ada yang ngawarin lagi Berikutnya Tora Sudiro Dikenal sebagai komedian di awal karir di dunia entertainment Tidak membuat Tora Sudiro enggan membintangi film bergenre selain komedi Salah satunya adalah Laskar Pelangi Di film ini dia berperan sebagai seorang guru di sekolah Muhammadiyah Blitong Nah ini filmnya cukup serius Dan juga mendapat penghargaan yang cukup luar biasa ya Tora yang sosoknya selalu berperan sebagai komedian Berikutnya adalah Amin Berawal dari sebuah verity show komedi Amin pun kemudian lebih dikenal sebagai seorang komedian Sepuluhan film komedi telah ia bintangi Dan dia juga ternyata pernah membintangi film bergenre lain Doa yang mengancam Tapi berkat kemampuan aktingnya bermain film drama di film tersebut Ia pun masuk sebagai nominasi sebagai pemeran pria terbaik Piala Citra FFV di tahun 2008 Luar biasa ya Berikutnya adalah Almarhum Jojon Mengawali karir sebagai grup lawak Jakarta Kita sudah tahu pasti kalau Jojon ini menggeluti dunia komedi sejak era 70an Tapi ternyata dia pernah mendapatkan peran menjadi toko antagonis Dan ini pun ia jalankan di film Badai di Ujung Negeri di tahun 2011 Ini adalah film-film yang dijalani oleh seorang komedian Bermain sesuatu yang beda atau bergenre yang berbeda Mungkin kita harusnya menantang komedian-komedian yang ada disini Gak boleh Bener nih Mereka biasa bercanda dan lucu mulu Eh, kenapa? 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 Saya kaget saya Saya kaget Kita tantang mereka aja untuk berperan serius Betul Setuju ya? Saya jadi surda darah Saya jadi pemain? Pemain nanti bareng PU, PU Enggak dong Enggak dong Kita akan lihat bagaimana pemain-pemain ini serius dalam berakting drama Tetap di Tunai Show